Intro Dengan mengendarai mobil alpat hitam dengan nopol S18JI Prayoko Laksono kuasa hukum Ferry Sujarwo Ayah bayi berubah kelamin dari perempuan menjadi laki-laki yang tengah viral karena salah administrasi Senin tanggal 7 September 2020 melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Nganjung Dalam surat gugat tersebut berisi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH berdata dengan rincian kerugian material sebesar Rp17.100.000 serta kerugian imaterial sebesar Rp5.000.000 kepada tergugat RSU Dengenjuk serta menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duang som sebesar Rp10.000.000 secara tanggung rentang setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan perkara ini Menurut Prayogo, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 10 huruf C Permenkes nomor 4 tahun 2018 yang menyatakan bahwa suatu kewajiban rumah sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf F yaitu penyediaan ambulans gratis Oleh karena jawaban atas klarifikasi tergugat sangat tidak beralasan karena penyediaan ambulans gratis merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak RSU Dengenjuk Kami tim mempuas hukum dari Saudara Feli orang tua bayi yang jenis kelamin yang tergugat di RSU Dengenjuk Hari ini kami agenda mengajukan gugatan keperdatangan melalui pengadilan negeri Kabupaten Nganjuk Apakah hasil tes DNA dan FMI juga? Sampai hari ini kami belum menerima informasi bahwa hasil tes DNA itu sudah keluar Alasan dari pengajuan gugatan ini apa Pak? Memang tanggapan dari rumah sakit seperti apa? Salah satu alasan kami mengajukan gugatan yaitu karena kami pertama karena kami telah mendapatkan jawaban somasi dari pihak RSU Dengenjuk Kabupaten Nganjuk dan jawaban somasi tersebut menurut kami adanya pengakuan dari pihak RSU Dengenjuk bahwa terjadi kesalahan pemberian gelap dan pengakuan berupa surat yang ditandatangani Direktur RSU D dengan berstempel itu menurut kami adalah alat bukti yang paling sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi di dalam gugatan kami materi gugatan kami mengugat pihak RSU Dengenjuk dan bidan yang menangani yaitu saudara Tia saudara Tia dengan gugatan material dan e-material yaitu gugatan perbuatan malah hukum dengan besaran gugatan 5 miliar Rp170 juta Kenapa kami memilih terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata karena di dalam gugatan perdata kami tim hukum dari saudara peri yaitu orang tua korban kami yakin dengan bukti-bukti dan nantinya saksi-saksi yang sudah kami analisis akan menguatkan di dalam gugatan perdata kita dan nantinya kita akan juga melangkah upaya hukum ke bidana dan kami yang jelas masih menunggu hasil tes DNA seperti apa pasal-pasal bidana apa yang harus kami terapkan itu kami harus menunggu hasil tes DNA terlebih dahulu sebelumnya pada tanggal 3 September 2020 Prayogo juga telah melayangkan surat ke Ombudsman dan rencananya Prayogo juga akan mendatangi DPR Dengenjuk untuk memohon membentuk tim eksternal selain tim internal dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk supaya tetap dalam pengawasan DPR Dengenjuk Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan Terima kasih telah menonton!